Di berita kali ini kita akan membahas tentang transmisi turbonya Yamaha Tapi ini bukan tentang NMAX Turbo juga sih Tentang Matic ECVT-nya dari Yamaha Menarik bukan? Tonton sampai habis berita ini Halo selamat datang di channel Motomobi, Motomobi News Berita pertama ini bukan dari Yamaha dulu Kita beralih ke YANDE YANDE INSTER EV Kalau di Indonesia itu kan yang EV ada Kona, ada Ioni gitu ya Nah disana ada yang namanya YANDE INSTER EV Jadi mobil ini merupakan jawaban YANDE untuk mobil listrik perkuatan yang ukurannya subcompact gitu ya Basisnya adalah sitikar YANDE CASPER yang ada di Korea Selatan sana tuh Tapi INSTER EV nantinya akan dijual secara global Kemungkinan di Indonesia juga bakal ada Tapi gak tau kapan Yang di INSTER ini punya baterai 42kWh untuk versi standar Serta 49kWh untuk varian yang long range-nya Kedua varian diberikan motor listrik tunggal INSTER yang standar punya tenaga 89,7hp Sedangkan yang long range-nya itu bertenaga 113,3hp Nah torsinya sama sih Dua-duanya tuh sama Dia punya torsi sekitar 147Nm Nah jarak tempuhnya INSTER yang long range ini bisa 355km Tapi itu berdasarkan pengujian WLTP Sedangkan untuk INSTER yang biasa bisa menempuh 300km Nah YANDE itu mengatakan dalam rilis resminya untuk isi ulang baterai dari 10-80% Hanya sekitar 30 menit saja Berarti kencang banget tuh Pakai charger DC 120kW Ya seperti yang dari kebanyakan juga Punya fitur V2L untuk menjadakan daya listrik yang rumahan gitu Ya itu keren banget Di luar jarak tempuh INSTER ini praktis Banyak tempat-tempat untuk menaruh bawaan Mulai dari aktifasi mobil pakai teknologi NFC Ambient lightingnya 64 warna Terus juga instrumen klaster digital 10,25 inci Dan display infotainment yang berukuran sama seperti layar instrumen Nah kabinnya juga cukup fleksibel Berkat kursi yang bisa di tempat rata Kursi baris kedua bahkan bisa maju-mudur dan rekline Yuna INSTER akan dijual di Korea Selatan Mulai musim panas 2024 Sementara pasar global setelahnya Menarik mereka juga akan mengeluarkan versi INSTER CROSS Ya kita tunggu aja Haus nih tim kami nih Jadi kalau mau endorse-endorse itu disini nih Ini kayak ini laptop juga bisa nih endorse Terus juga disini Pakai gitu ada minuman gitu Jadi memang bisa minum Haus bacain berita Baru memang baca nih tentang Yamaha Jadi setelah kemarin itu ada yang namanya NMAX Turbo Yang pakai Matic eCVT IMT ini bisa dioperasikan secara manual Tapi bukan pakai tuas yang ada di keki kayak motor bebek Bukan Cukup tekan tombol plus untuk naik gigi atau minus buat turun gigi Ya ini operasinya kayak di Honda Goldwing Ya tinggal teken-tekan aja tuh Jadi secara default Kalau motor baru nyala Transmisi ini akan full otomatik Kalau di manual kan ada switchnya di stank Ada beberapa mode saat YMT ini Di mode otomatis penuhnya Yaitu D dan D plus D itu untuk berkendaraan normal di dalam kota Atau touring santai keluar kota Kalau mau lebih agresif Pindahkan ke D plus Transmisi ini belum ketahuan Mau dipasang di motor Yamaha yang mana Pastinya ini bakal dipasang di motor gede Karena sistem seperti itu Dia punya bunggol yang besar gitu ya Yang didesain buat jalan jauh Buat cruiser gitu ya Yang mudah-mudahan nanti ada motor menengah ke bawah Bukan menengah Bukan golongan menengah Bukan Jadi maksudnya yang kecil-kecil juga bisa ada YMT ini Oh iya transmisi otomatis ini juga bukan barang baru sih sebetulnya Ya sebetulnya beda-beda istilah aja dengan Goldwing ya Goldwing itu kan apa gitu istilahnya Yamaha mengeluarkan lagi Tiba transmisi yang seperti itu Mirip Ya cuman namanya YMT Oke bentar lagi ada Gias tuh Jadi mulainya di tanggal 18 Jadi bakal ada free shuttle untuk ke Gias Nah kalau pengen kesana Yang penyelenggara Gias ini menyediakan free shuttle dari beberapa titik Supaya gak repot cari parkir Ya udah biasa lah kalau Gias itu cari parkirnya susah Dan apalagi haulnya sekarang bertambah Banyak-banyak serbuan dari mobil-mobil Yang kita gak tau mereknya apa ada disitu semua Nah jadi titik jemputnya ada di Ion Mall BSD, Bintaro Exchange, The Breeze, Edutown 2 Lalu juga ada di Stasiun Rawabuntu dan Pasar Intermoda Jadi kalau mau parkir disitu aja nanti ada shuttle-nya Layanan free shuttle ini mulai dari pukul 10 sampai jam 21 atau jam 9 malam Tapi kalau memang mau bawa kendaraan sendiri ada beberapa tempat parkir yang bisa dimanfaatkan Jadi kata Bu Sri Vista Limbong ini menyediakan beberapa kantong parkir Sampai ada 6 kantong parkir di ISBSD City Sebetulnya mudah-mudahan parkirnya gak terlalu membludak banget Ya kalau misalnya kepenuhan atau malas banget cara parkir Karena situ luas banget ya itu Jadi disediakan ada beberapa layanan free shuttle Terus kalau tiketnya Panitia mempersiapkan fasilitas pembelian tiket Di dua platform tiket yang dapat dipilih Pembelian tiket secara online juga ada di aplikasi Auto 360 Atau menyediakan tiket secara on-site pada area pameran Bider karena memang ada disitu Oh Mobi ada disana dan tim Mobi ada disana semua Ini ya Mercedes ya Kan lagi bikin mobil listrik ya dari kemarin Sekarang tiba-tiba diem-diem Mercedes itu lagi mengembangkan mesin internal combustion Ya Mercedes itu terlalu ambisius mengembangkan mobil listriknya Cuman kok terlupakan ya mobil konvensional Mesin konvensional itu terlupakan ternyata Mercedes itu bikin diem-diem Jadi di awal tahun ini Mercedes itu menguncurkan dana sekitar 15 miliar doang US dollar maksudnya Untuk pendivisi pengembangan kendaraan penumpang Yang menarik Uang segede itu Diarahkan untuk pengembangan mesin konvensional yang lebih canggih Nah sisanya dikit-dikit nih Untuk dikembangkan untuk kendaraan elektrifikasi dan digitalisasi Nah CEO Mercedes-Benz Mola Kalenius ini mengakui Mobil dengan penggerak konvensional akan tetap memiliki prospek yang cerah Hingga 2030 nanti Ya pasti Karena belum banyak infrastruktur listrik yang tersedia di seluruh dunia Tapi kan ada regulasi tuh yang akan semakin ketat Pihaknya harus investasi lebih besar untuk pengembangan mesin yang baru Jadi kata bala ini Tanpa investasi besar-besaran untuk mobil konvensional ini Bisnisnya akan mandak di 2027 atau 2028 Kalau nggak dilaksanakan Nah contohnya untuk Mercedes-Benz S-Class yang akan facelift di tahun 2026 nanti Perusahaannya mengeluarkan dana yang lebih besar dari facelift Mercedes yang lainnya Patokannya adalah dengan regulasi Euro 7 dan China 7 Yang aturan emisinya nggak main-main Makanya semua mesin dan transmisi Mercedes-Benz harus ditingkatkan Kalau nggak harus bayar denda regulasi tersebut Jadi kita flashback 3 tahun yang lalu Mercedes-Benz itu bilang kalau EV dan PEF Itu menghasilkan 50% pangsa pasar otomotif global pada tahun 2025 Makanya mereka bisa percaya diri akan menjual produk yang sepenuhnya mobil listrik di tahun 2030 Tapi ternyata faktanya adalah rencana itu bakal direvisi Nah kini pabrikan yang dari Stuttgart itu hanya merencanakan setengah dari produk-produk yang mereka jual adalah EV dan Hybrid Bahkan rencananya 8GB faktor untuk pembuatan baterai pun masih terjalan sih untuk yang EV Cuman operasionalnya akan sedikit tertulis CFMOTO 500SR BOOM Ini motor enak banget dilihatnya tau nggak Jadi sport bike buatan CFMOTO brand asal Tiongkok ini kembali membuat heboh dengan sport bike model terbarunya yaitu 500SR BOOM Jadi motor ini bergaya retro modern sport bike 500cc dari Tiongkok Karena fairing depannya tampil dengan model melengkung plus headline ganda model bulat Jadi style seperti ini mengingatkan motor-motor di era 80-an sampai tahun 90-an Uniknya adalah lampu depan LED bulat itu kalau dilihat-lihat itu seperti model ring Lubang di tengah ring lampu itu berfungsi sebagai lubang udara menuju tabung RAM Air yang ada di balik fairingnya Lalu si kenapotnya itu kan double ya Berada tepat di sisi bawah bodi belakang bagian kanan dan kiri Mesinnya 4 silinder 500cc aja Tenaganya 78 HP Terus pakai transmisi manual 6 speed pakai kopling Top speednya bisa 208 km per jam Keren Suspensi depannya pakai tipe upside down Dari Kayaba Tapi nggak dijelasin tuh Sistem rem yang digunakan Pakai apa ya? Nggak tahu tuh Apa ya? Kalau dilihat-lihat apa ya? Tetap nggak tahu Kayaknya masih dirahasiakan lah Jadi di depannya itu pakai double cakram Sedangkan belakangnya cakram tunggal aja Ya seperti biasa motor-motor zaman dulu gitu ya Terus bentuknya eksotis ditambah mesin bertenaga Sekian berita kali ini Udah Udah Jangan lupa untuk tekan tanda jempol kata Subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mepoobi Berikut channel loncengnya Share juga video ini ke seluruh dunia Ke kakek, nenek, cucu, kakak Atau seringkuhan lah Pokoknya yang ada di mana-mana Kasih tahu kalau ada Motomobi News Kok seringkuhan ya? Jangan lupa untuk baca artikelnya di motomobinews.id Apa? Passportnya? Terima kasih telah menonton Ya itu dia Terima kasih telah menonton Shoting malam-malam jam 10 Buset Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton